Pemirsa para pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Pandegelang didorong untuk meningkatkan citra produknya agar mampu bersaing di pasaran. Sebagai upaya nyata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat berikan bimbingan teknis pembuatan logo atau merek untuk seluruh pelaku UMKM di Pandegelang. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Separbut Kabupaten Pandegelang menggelar bimbingan teknis tentang pembuatan logo atau merek kepada para pelaku usaha ekonomi kreatif di wilayah Pandegelang kamis kemarin. Sebanyak 40 usaha ekonomi kreatif dengan skala usaha mikro kecil menengah atusias mengikuti setiap tahapan kegiatan. Kegiatan bimbingan teknis menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi bidang komunikasi, desain grafis, dan akademis bidang strategi pemasaran. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pandegelang Neneng Nur Aini menyambut gembira kegiatan bimbingan teknis untuk memajukan UMKM daerah. Yang menambahkan kegiatan ini penting dilakukan karena sebagian besar produk para pelaku ikraf di Pandegelang belum mempunyai logo atau merek. Kepala Dinas Pariwisata melaksanakan kegiatan pembuatan bintek ya, bintek pembuatan logo dan merek dagang untuk para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pandegelang. Tujuannya yang tadi saya sampaikan supaya ekonomi kreatif ini lebih dikenal lah. Lebih dikenal di masyarakat umum khususnya dan juga di tempat-tempat wisata di Kabupaten Pandegelang. Karena ada beberapa memang pelaku ekonomi kreatif yang sudah dikenal, cuma dia belum punya logo, belum punya merek dagang. Diharapkan usaha yang mengikuti bimbingan teknis para pelaku usaha ekonomi kreatif di Pandegelang memiliki logo atau merek produknya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan akan mendorong dan memfasilitasi logo atau merek usaha mereka didaftarkan sebagai hak cipta intelektual.